Mariono diamankan petugas saat narkoba Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau, karena membawa 4 kg sabu dari Malaysia. Saat ditangkap Jumatalu, polisi menemukan sabu dalam kemasan teh di dalam tasnya. Ia ditangkap saat melintasi di jalan Raya Bengkong, Kota Batam. Profesi sebagai anak buah kapal yang beroperasi dengan rute Batam-Malaysia dimanfaatkannya untuk menyelundupkan sabu. Dari keterangannya, sabu didapat dari warga Malaysia. Tersangka ini membawa narkotika jenis sabu ini dari Malaysia, karena yang bersangkutan merupakan ABK dari kapal kargo. Ini sudah lima kali yang bersangkutan, di mana barang bukti ini dibawa dari Malaysia dengan kapal kargo tempat dia bekerja, dan itu akan diserahkan kepada saudara O. Polisi masih mengejar bandar sabu asal Malaysia yang mengupah Mariono. Sementara itu, akibat perbuatannya Mariono terancam hukuman mati. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.